Nusantara! Bagi! Nusantara! Bagi! Nusantara! Bagi! PKN! Bagi! PKN! Bagi! 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 Lebih keras lagi! Bagi! Terima kasih. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara PKN, Anas Urbaningrum menghadiri Simakrama Nusantara pada minggu 4 Januari 2024 di Desa Pempatan, Karangasem. Acara ini merupakan bagian dari safari konsolidasi pemenangan PKN di seluruh Indonesia dan Bali dipilih sebagai putaran terakhir. Pada kesempatan tersebut, Anas memberikan semangat para kadar PKN yang akan bertarung untuk menghadapi pemilu pada 14 Februari mendatang. Anas mengungkapkan, melalui proses konsolidasi internal, PKN berhasil mengidentifikasi Bali sebagai salah satu daerah dengan potensi politik yang tinggi, khususnya melalui kerjasama dengan PIMDA dan PIMCAM di Bali. Anas mengingatkan agar 30 hari ke depan kader PKN seluruh Bali berjuang dan menunjukkan potensi terbaiknya di tiap dapil. Ia optimis Bali akan mampu pecah telur tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Pimpinan nasional sengaja memilih Bali ini pada putaran akhir. Karena pertama, Bali sudah tertata cukup rapi dari awal. Yang kedua, potensi awal PKN di Bali ini memang sangat bagus. Dan lewat proses konsolidasi internal PIMDA dan PIMCAM di Bali, PIMNAS PKN melihat bahwa Bali adalah salah satu yang punya potensi politik berhasil cukup tinggi buat PKN. Karena itu, acara hari ini sesungguhnya seperti sentuhan akhir, seperti finishing touch bagi kader-kader PKN seluruh Bali agar 30 hari ke depan betul-betul memacu perjuangan politik terbaiknya di tiap dapil. Dan dengan potensi yang ada, saya yakin bahwa di Bali ini akan pecah telurnya banyak. Pecah telur untuk DPR, pecah telur untuk DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Dibiarkan PKN menjadi kekuatan politik baru yang membuat Bali makin segar, makin bersemangat, dan tumbuh menjadi Bali yang diharapkan betul-betul oleh masyarakat atau rakyat Bali. Sementara Ketua Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Nusantara PKN Ibutu Indra Mandala Putra mengungkapkan, jika terpilih nanti, partainya akan memperjuangkan isu-isu krusial di Bali, mulai dari pendidikan, budaya, kesehatan, pemerataan ekonomi, dan program yang menyangkut peningkatan sumber daya manusia SDM lainnya. PKN Bali akan berjuang mengembalikan sistem pendidikan SMA-SMK Bali Mandara seperti sedia kala. Kemudian, PKN mengawal kesehatan manusia Bali dari dalam kendungan termasuk memfasilitasi beasiswa hingga perguruan tinggi untuk nyoman dan ketut. Dari yang dilihat, banyak yang kami perjuangkan tentang pengembalian Bali Mandara sebagai boarding school dengan sistem beasiswa penuh, pembangunan bandara di Bali Utara, lalu kemudahan pupuk bersubsidi untuk petani, dan juga kemudahan untuk para UMKM, peternak. Tetapi, satu yang paling utama kami perjuangkan adalah tentang pelestarian budaya Bali, jadi, tentang SDM kita. Kalau kita ngomong budaya, budaya Bali yang kita gaung-gaungkan, yang menjadi tulang punggung dari pariwisata di Bali, tentu itu tidak lepas daripada yang namanya SDM. Bagaimana kita bisa ngomong pelestarian budaya, mengajakkan Bali, kalau tidak ada orang, tidak ada SDM-nya yang melaksanakan hal-hal tersebut. Maka daripada itu, jika PKN menang di Bali, kami akan memperjuangkan beasiswa untuk anak ketiga, yaitu Koman, dan anak keempat dari SD sampai kuliah. Dan juga kami akan perjuangkan sebelum mereka lahir. Jadi, akan ada subsidi, untuk ibu-ibu hamil yang mengandung anak ketiga dan anak keempat.